Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabatku semua jumpa lagi di channel saya Bahtiar Service RPR pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin cuci satu tabung mark polytron jeromatic dengan kerusakan ada kode error EDRN ya Nah pada layar diselainya ini ada kode error EDRN Oke sebelum saya kasih tahu dimana kerusakannya saya akan menyalakannya terlebih dahulu agar teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana kerusakannya Hai dan disini saya coba langsung ke mode pengering ya sob Oke kita tunggu beberapa saat dulu Nah seperti inilah kerusakannya ya teman-teman pada mesin cuci polytron ini ada kode error EDRN dan tenang saja disini nanti Bahtiar Service akan kasih tahu dimana letak kerusakannya sebentar Hai nah jadi kerusakan seperti itu tadi disebabkan karena water levelnya yang bermasalah entah dari soketnya yang sudah berkarat atau water levelnya sendiri yang mengalami kerusakan dan disini tadi saya sudah mengecek eh pada soketnya ini ternyata Hai berkarat ya teman-teman pada pin tengahnya ini berkarat Hai dan singkat cerita setelah saya bersihkan dan saya menjemper kabel warna biru mudanya ini ke tengah Hai hasilnya itu tetap sama saja ya tidak ada perubahan maka dari itu langsung saja saya akan mencoba mengganti water levelnya dengan yang baru Oke sebentar saya akan ambilkan dulu water levelnya Hai nah teman-teman ini dia water levelnya yang baru oke sekarang saya akan memasangnya dan nanti kita lihat bersama-sama bagaimana hasilnya Oke sebentar saya akan memasangnya terlebih dahulu Hai Oke teman-teman water levelnya yang baru sudah selesai saya pasang dan ini water level bawaannya atau yang lama Hai dan sekarang Mari kita coba menyalakan mesinnya Apakah sudah normal atau belum Hai Oke saya nyalakan Hai Oke sudah start kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu Hai dan Alhamdulillah mesin cuci ini sudah normal kembali ya teman-teman dengan ditandai angka pada displaynya ini ini sudah mau berjalan Hai jadi seperti itulah ya teman-teman cara memperbaikinya jika teman-teman semua mempunyai problem yang sama langsung saja cek pada water levelnya semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.